Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku penghuni pula aneh telutuh. Aku manusia milenium. Bawa kemaran. Manusia milenium, Anda datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Kita sama-sama menjalankan kewajiban, Pak. Dengan tertangkapnya Raja Angkasa, kita harapkan tidak ada lagi kejadian yang dapat menteror masyarakat. Betul, manusia milenium. Baiklah, kami akan pulang ke markas. Terima kasih. Mungkin manusia milenium lagi beri surah. Di tempat persembunyiannya, makanya dia mau menjauh-jauh lagi. Ya kan? Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, bisa. Sape, ya. Sape. Eh, anak-anak. Kalian, kalian enggak apa-apa. Aduh, Kak Panjiden, hari kalian diculiskan makhluk asing. Sekarang, mana? Mana makhluk asingnya? Kalau ada makhluk asingnya, kamu mau ngapain? Kamu bisa apa sih, Kak? Ya, paling tidak kan. Itu makhluk asing, saya bikinin rujak, babak. Ya, tapi kamu, saya khawatir sama kamu, Nadia. Kita, Kak? Eh, iya. Masuk Kak Panji. Kak Panji juga khawatir sama kalian semua. Oh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Kalian enggak apa-apa, Kak An. Kalian baik-baik aja, Kak An. Ya, iya. Kamu sehat-sehat aja, Kak An. Saya enggak apa-apa, saya sehat-sehat aja, lihat aja sendiri. Iya. Yang jalan juga sehat, kan? Pak Padaian Tuhan. Rumahnya beratakan, anak-anak pada bahagia. Jangan-jangan dibolong-olong uang lagi, kan? Kamu, saya jadi peringung. Gimana, Pak? Eh, ini semua masih ada di sini, Pak. Iya, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Kalian kan udah capek, masuk. Istirahat, yuk. Aduh, iya. 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 Aduh, gimana ya, Pak? Ya, namanya juga perempuan. Apalagi, rasbitah dari Dewi Kertikanisi. Prajadiraja Alam aja. Tuka was-was, Pak. Baiknya, Ibu, ikut saya kantor polisi. Dan menjelaskan semua ini, apa adanya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya, iya. Nadia, saya boleh ngebantu, Mbak Ros, ya. Serah kamu. Tapi, kan. Iya. Ibu juga pengen malahnya, dah. Iya, Pak Ros. Ada apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Tadi kan lo ngelapor sama polisi-polisi ini. Kalau anak-anak bilang, nggak ada. Si, kok ternyata. Ada aja di sini, ya. Hahaha. Kalau itu sih salah paham, Pak. Emang tadi benar. Anak-anak di sini, itu nggak ada. Tapi, sekarang sudah ada. Mungkin mereka main gitu, Pak. Jadi, saya minta maaf. Mungkin ini salah paham, Pak. Tuh, kan. Bentar apa kata Ros tadi. Iya. Dia tadi bilang, bahwa di Panti Aswan ini terjadi penjulikan. Oleh makhluk aneh gitu, katanya. Iya, Pak. Itu, tadi saya dijelaskan salah paham, Pak. Ini mau di maafkan. Tidak, Pak. Ini mau di maafkan. Mari, Pak. Kalau begitu. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari. Kamu di maafkan. Mari, Pak. Najis. Pokoknya, Ji. Ros nggak mau lagi. Pokoknya berurusan sama kepolisian. Loh takut, Ji. Aduh. Untung ada Panji, ya. Hehehe. 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 Hidup terus. Tahu enggak? Kita kan baru aja diculit ambil makhluk yang kejam dan serem dari luar angkasa. Hehehe. Tidak. Hehehe. Er, terus? Hehehe. Hidup, alhamdulillah. Itu mahluk semuanya udah kabur. Lari ke tulung-tulung, kena pukulannya bunir. Hehehe. Oke. lung yang gunir. Anakku tuh mau mau melawan mahluk hasing. Hehehe. 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 Enggak mungkin anakku tuh ngelawan Enak Semutazho enggak berani apalagi ngelawan mahluk hasing. Mbak Ros, badan saya emang kayak anak kutu Tapi kekuatan saya lebih kuat dari bapaknya macan Bapak Ros, kalau Panji yang ngelawan sih, Ros percaya Tapi kalau anak kutu, maaf aja ya, Ros gak percaya Mbak Ros, saya ke belakang dulu ya Ini biasa panggilan alam Aduh, Panji nih selalu setiap ke sini Pasti ditinggal lagi, ditinggal lagi, ditinggal lagi Jangan setiap, Mbak Ros Biar kata Panji ninggalin, kan ada munir Same aja Ngapain lagi ngapain sih? Belanda nyasar, Belanda gadungan, ngapain seluruh gangguin lagi orang? Langsung-langsung pergi Eh, Mbak Gombel, siapa yang mau deget-deget anak kutu? Ros gak suka yang kecil-kecil Ros suka yang besar-besar Aduh, Mbak Gombel, hari ini terang banget pake kos kuning Apalagi di alam terbuka Kayak pohon palam Besar Udah Bang Munir, Munir gimana sih? Bang Munir dong, cinta sama Roma ya? Bang Munir lebih mentingin Ros putak Bang Munir lebih mentingin Ros Mama, Mama, lihatlah, saya punya sebuah pora dunia, saya, saya mau keliling dunia, keliling angkasa. Kepandaan ilmu manusia tanpa dilendasi oleh dasar agama, pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran pada dunia sendiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lama banget sih, kalau tahu gak lama kerja di sini. Mbak Nadia, mari ikut saya menemui Ibu Fonny. Loh, katanya kepala redaksinya belum datang. Loh, barusan saja Ibu Fonny masuk ke kantor. Masa sih Mbak Nadia gak tahu? Yang mana ya orangnya? Yang pakai baju warna merah. Oh yang tadi? Iya betul. Gila hebat banget, sepataran saya udah jadi kepala redaksi. Iya, silahkan Mbak. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Silahkan duduk. Selamat pagi. Saya sudah baca data-data diri kamu dan hasil tulisan reportasi kamu di multivari. Ya, cukup meyakinkan saya. Hanya... Hanya apa, Ibu Fonny? Kalau boleh saya tahu, apa alasan kamu keluar dari multivari? Oh, ya saya ingin mempunyai wawasan baru juga tetangan baru, Bu. Dan sebagai jurnalis bisa bekerja di surat kabar harian adalah impian saya sejak lama. Apalagi di bawah pimpinan wanita seperti Ibu Fonny. Cuma itu? Iya. Maaf, Bu. Terus, kapan saya bisa menerima hasil wawancara ini, Ibu? Kapan kamu bisa mulai bekerja? Maksud Ibu, saya diterima. Saya rasa kamu memenuhi semua syarat yang dibutuhkan oleh harian kasus di bawah pimpinan saya. Terima kasih, Bu. Saya besok juga sudah siap bekerja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Angie! Angie! Ngapain kamu di sini? Kamu sendiri ngapain ada di sini, Nadia? Ngapain, ngapain? Udah, nggak usah pura-pura kamu ngikutin saya, ya kan? Ayo ngaku. Udah deh, nggak usah-usah jadi pahlawan. Saya tuh bisa jaga diri saya sendiri. Hehehe, saya, saya mau kerja. Ya kerja, acting lagi kamu. Gimana bisa kerja? Hehehe, acting apanya acting. Permisi, Bapak Anji. Silahkan masuk giliran Bapak di wawancara. Terima kasih. Hehehe. Terima kasih. 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 Tuh, Munir. Eh, maksud lu apa yang nginjek-nginjek selang? Aduh, Bang Munir. Romli kan nggak sengaja. Nggak sengaja. Paling lu pita. Lagian, Romli juga bercanda. Biar tambah mesra. Tambah mesra, tambah mesra. Bercanda-bercanda cuma pada tempatnya dong. Gue lagi kerja. Lu bercanda. Nganggu pekerjaan orang. Gue nggak pake selang lo. Anak kutu. Hehehe, Mbak Ros. Anak macan bagaimana? Anak macan? Di kandang ya sehat-sehat aja tuh. Hehehe. Sehat dong berarti? Ya Alhamdulillah. Hehehe. Syukur ya kalau begitu. Hehehe. 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 Wah, grafik loh bener-bener loh. Hehehe. Enggak salah. Emang lo sengaja loh. Enggak Bang Munir. Romli nggak sengaja. Enggak sengaja di lihat lo. Gue tahu lo udah niat. Sama-sama. Tunggu orang aja lo. Hehehe. Hehehe. Ros kita udah perlu apa? Hehehe. Panji ada nggak? Panji nggak ada Mbak Ros. Ada juga saya. Sama aja kan Mbak Ros. Ihh. Nah jadi tinggi. Hehehe. Anak kutu ini kan nggak tahu. Kalau panti atuhan ini akan digusur. Akan digusur anak kutu. Digusur? Iya. Aduh. Yang bener Mbak Ros. Kalo Panji sih bisa tinggal di rumah Ros. Kalo anak kutu sih mau mau panti. Pintu tertutup buat anak kutu. Hehehe. Nah aja sih kecil. Udah capek ngomong sama anak kutu. Digusur Mbak Ros. Ya. Buat tinggal di mana. Gratul. Rumrah. Kalo Bang Munir. Tadi aswarnya jadi digusur. Boleh nggak tinggal di rumah. Rumrah. Hehehe. Bang Munir mau tinggal di rumah. Rumrah. Iya. Kalo. Rumrah nginginin. Terus. Tapi Bang Munir maafin Romleh, kan. Ya kalo Romrah nginginin Bang Munir tinggal di rumah. ya masih bangunnya mati enggak iya sih bangunnya roma tanpa sayang sama bangunnya roma tanpa cinta sama bangunnya jadi ini hasil diteretan kamu iya bu Panji Lihat potongan kamu Saya gak yakin kalau kamu seorang fotografer Emangnya Saya potongan seperti apa Seperti pemain sinetron Ya mungkin Potongan saya seperti pemain sinetron Tapi kemampuan saya tetap Sebagai seorang fotografer sejati Kamu lucu banget Kapanji menjadi fotografer Tapi yang kaduli bingung nih Kita buat acara apa dong Buat ngerayain kalau kapanji itu kerja Nah kaduli Gimana kalau kita bersih-bersih kamarnya kapanji Kalau kapanji lihat Pasti kapanji seneng deh kak doli Eh itu sih udah peperjaan kita Selain dong Selain dong Apa sih Bang Munir punya ide Apa? Bagaimana kalau porom lah kita kerjain Kita suruh dia pakai pakaian lenong Kan lusuh kekondal-lenong Terus dia kita suruh nyambut kapanji amekana dia Seru tuh Bang Munir Emang perkawinan betawi apa? Kalau di Bang Munir ada aja Kalau setuju Kalau oke Kalau gue enggak apa-apa Tunggu dulu Tapi kayaknya ide ya Bang Munir seru juga Kan porom lah pakai pakaian betawi Terus kita pakai pakaian aneh-aneh Terus kita buat aja Masa kosong Tapi enggak seru kalau enggak ada makanannya Yang dipikirin cuma makan katuning Tapi kalau enggak ada makanan namanya bukan pesta Iya juga sih Tapi Beliknya dari mana ya? Oh iya ya? Ini kita patung engan pesukahnya Tapi hati engan Abis turun sih Yang ada aja seadanya Bang Munir aja rela gaji Bang Munir dipotong Yang penting bisa nyenengin Kak Panji makanan dia Bener Pokoknya Bang Munir siap ngebeliin kue tar Gak boleh gak bohong Kak Gak sumpah Sekarang kalian ke gudang ya Ngapain Bang? Cari barang-barang bekas Yang bisa digunain buat nge-set ruang tengah jadi ruang pesta Yang bisa kenceng ikan Gak kak Jadi wartawan Banyak kagetan Gimana kalau kamu相信 tentang pemomongan? Saya bukan yang saya tahu, tapi banyak setahunya Jadi wartawan itu harus tahan banti Eh, udah-udah ngomongin yang lain Oke-oke, kalau gitu kita ngomongin yang lain Let's see ya, kita ngomongin apa coba Eh, Nadia, sebaiknya kita pulang cepat aja yuk Soalnya anak-anak sudah mempersiapkan pesta buat kita Apa? Pesta? Iya, saya baru menghubungi mereka Mereka semuanya gilang karena kita sama-sama diterima kerja di harian kasus Wah, kamu diterima kerja di sini juga? Iya, emangnya kamu aja yang bisa kerja di koran? Eh, Ji, serius kamu kerja di bagian apa? Saya jeruk foto, ngedapin kamu Nadia, bahkan saya sebenarnya itu fotografer Cuma karena hasil-hasil saya aja tidak ada yang menghargainya Untung saya ketemu dengan Ibu Poni Dia mengerti nilai-nilai estetika, foto jurnalistik Jadi klop deh Sombang kamu baru dipuji dikit aja kayak gitu Dapatnya dipuji Bagaimana? Sudah ada bulldochernya? Ah, dari kemarin juga sudah siap Aku capek menunggu Kapan kita beraksi, Bos? Nanti siang Bang Rojak Kali ini rumah siapa yang bakal kita hantam? Kau tak perlu tahulah Tugasmu hanya nyetir Dan merobohkan rumah itu Satu hal lagi yang penting Langsung terima duitnya Bang Rojak, dipanggil Bos Oke, kalian jangan kemana-mana Tunggu saya disini Bos panggil saya Proyek ini sudah hampir berjalan Dan bangunan ini Masih tetap disini Panti asuhan ini hanya akan merusak pemandangan, Rojak Sebentar lagi Masalah ini pasti beres Kamu selalu bilang Beres, beres, beres Tapi mana hasilnya? Mana? Sejak dulu saya tidak pernah menerima laporan dari kamu Saya sedang urus surat-suratnya Mereka janjikan hari ini selesai Masalah panti asuhan Saya jamin pasti selesai, Bos Pasti, Bos Pasti, Bos Anak kutu Anak macan Kue, Mbak Ros Kue? Iya Memangnya mau ada pesta ya disini Iya Panji ulang tahun Bukan Tapi Panji Iya Mbak Ros Pokoknya Diundang apa enggak diundang Pokoknya Ros tetap akan kesini Rok kan juga mau ketemu Panji disini Eh eh Pede dah loh Belanda Depok, Belanda Nyasar, Belanda Gadungan Lo tahu gak sih Ini kue pesenannya Bosnya Nadia Bukannya buat Panji Mau pesennya Bos Nadia kek Mau Nadia yang pesen kek Pokoknya Ros akan tetap datang kesini Ros kan mau ketemu Panji Bukan mau ketemu Wewek Gomel Atau anak kutu Nah udah berisik Pergi sana pergi Pergi Ini lu gak mau pergi Gua smackdown loh Cabar Cabar Sampai sini Rok bisa Selanjutnya Dewi kattingan ini Berada diraja Alam aja Melevele Wewek Gomel Garevele 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 Maaf Kak Aku punya ide Oh 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 Mau bikin mumi Mau bikin mumi Maksudnya apa Mau bikin mumi Gini bang Ember ini nih Berisi cat putih Ya 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 gue tau Kita taro Di atas pintu Maksudnya Pada saat Si virus hospita itu masuk Tau dong apa yang terjadi Jadi lu Ada pengen ngerjain baru kita Betul 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 Waduh Bangunir mohon Jangan 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 deh Bangunir gimana sih Aduh lu gimana sih Roma Orang secakup dan sebaik hospita Kaga pantas Digunurin air cek begitu Kaga pantas jadi mumi Lu tiga ya Bangunir gimana sih Bangunir gimana sih Bangunir gak cinta sama Romlang Udah gak sayang sama Romlang Eh dibandingin hospita Lebih cantikan Romlang Lihat tuh lebih teksikan Romlang Murid eh bangunir gak usah ngurusin anak-anak Aku tuh biarkan aja Ditu usahnya Tia Jepang kan udah siap Sekarang kita semua Romlang Jepang kan udah siap Jepang kan udah siap Jepang kan udah siap Jepang kan udah siap hahaha kamu kayak bumi hahaha Nadiah hahaha Sayang jangan lucu Ayo sedang kadang ngaku siapin buat kayak gini Ngaku Nadiah sampe kayak gini ngaku Buni kiri Main salah-salahan lagi Ayo ngaku Kamu ketawa lagi diam Yuk Gini ngaku kesini kamu Aduh Aduh Kan Nadia Apaan Maaf ya Sebetulnya Jebakan ini Untuk Mbak Hospita Tapi Kenanya ke Kan Nadia Aduh kami bener-bener gak tau loh Kan Nadia Maaf ya Hehehe Hehehe Kena gak sengaja kalian Karena dia maafin Ayo sana Nana masuk Hehehe Hehehe Negar Hehehe Dan lain kali Kalo kalian mau bikin jebakan buat Mbak Hospita Jangan sampe salah sasaran Om misah bisa Karena dia jadi mumi beneran Hehehe 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 Anda jangan pura-pura Kami dari Real Estate sudah gembila Kami sudah memberikan waktu satu bulan Ternyata kalian belum juga mengosongkan rumah ini Maksud bapak saya gak ngerti pak Maksudnya? Ya Kesabaran kami sudah habis Kalian harus pindah sekarang juga Ya pindah Pindah Maaf ya pak Tapi kami adalah pemilik sah rumah ini Anda boleh berkata begitu Tapi lihat ini Siapa pemilik sah rumah ini? Sudah buat? Nah, kerjakan Terima kasih telah menonton! 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 berhenti dan kembalikan barang-barang itu atau kalian semuanya akan menyesal seumur hidup kalian kamu kira kami takut dengan manusia milenium hajar hai 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 terima kasih manusia milenium hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada manusia milenium. Nadia, tolong sampaikan terima kasih saya kepada manusia milenium ya. Terima kasih. 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 Teman lalu ruangan ini masih berantakan, kok sekarang udah rapi? Ini cuma manusia milenium yang bisa buat seperti ini. Tapi ngapain manusia milenium malam-malam datang cuma untuk membersihin ruangan ini? Terima kasih telah menonton.